Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali dengan mata kuliah teknik motor listrik. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang persiapan sebelum menggulung ulang stator. Jadi kita perlu persiapan terlebih dahulu apa yang harus kita lakukan saat kita akan menggulung ulang stator. Agar nanti pada saat kita sudah melakukan tidak ada gendala-gendala yang terjadi dan hasilnya pun bisa lebih baik. Persiapan-persiapan apa yang perlu kita butuhkan di dalam menggulung ulang stator. Jadi sebelum menggulung ulang stator maka kita terlebih dahulu mengerti tentang gulungan stator agar tidak salah untuk menggulung ulang. Persiapan awal sebelum menggulung harus sudah paham apa saja yang perlu disiapkan. Baik bahan untuk menggulung maupun alat yang akan digunakan. Selain itu juga data-data pada motor yang akan digulung perlu didapatkan dengan cara mengamati motor tersebut sehingga gulungan yang baru akan mendekati kualitasnya dengan yang lama sebelum rusak. Ada pun data-data yang harus kita perhatikan yaitu di sini ada beberapa data yaitu yang pertama jumlah grup atau kutub. Jadi grup atau kutub ini pada motor-motor kapasitor ini biasanya memiliki ada yang dua kutub, ada yang empat kutub dan ada yang mungkin delapan kutub. Nah yang dipakai untuk rumah tangga contohnya pompa air, mesin cuci, kipas angin ini biasanya kalau enggak dua kutub ya empat kutub. Contoh motor kipas angin ini biasanya empat kutub, motor mesin cuci empat kutub sedangkan motor pompa air adalah dua kutub. Jadi jumlah grup atau kutub ya tentunya apakah dua atau empat itu yang data nomor satu. Terus berikutnya adalah jumlah gulungan tiap kutub. Di mana tiap kutub itu ada berapa gulungan. Nah biasanya kalau yang empat kutub ini satu grup atau satu kutub ada yang dua, ada yang satu. Nah biasanya maksimalnya adalah dua, itu untuk empat kutub. Sedangkan untuk yang dua kutub ini biasanya lebih dari dua, ada yang tiga, ada yang empat. Ya itu maksudnya jumlah gulungan tiap kutub. Yang ketiga adalah jumlah lilitan pada setiap gulungan. Jadi jumlah gulungan tadi tiap kutub itu ada berapa? Misalnya ada dua. Nah dua itu masing-masing jumlah lilitannya berapa? Ya misalnya dua itu yang satu jumlah lilitannya 100, yang dua bisa sama, bisa beda atau mungkin 200. Nah itu adalah maksud daripada jumlah lilitan pada setiap gulungan. Nah kenapa kita harus menghitung jumlah lilitan? Karena untuk mendapatkan hasil yang mendekati 100 persen sama dengan yang aslinya. Karena kita melakukan penggulungan ulang. Diharapkan hasilnya adalah hampir sama dengan aslinya. Ya itu yang ketiga. Yang keempat adalah hubungan gulungan satu dengan yang lain. Nah setelah kita mendapatkan lilitan-lilitan jumlah grup, jumlah gulungan tiap kutub, maka kita perlu yang namanya mengetahui tentang hubungan gulungan satu dengan yang lain. Nah disini maksudnya adalah untuk menghubungkan gulungan satu dan gulungan yang lain, ini tujuannya untuk mendapatkan kutub-kutub yang kita kehendaki. Misalnya gulungan pertama mendapatkan kita kehendaki kutub U, terus gulungan berikutnya kita menghendaki kutub S. Nah disitulah tujuan kita menentukan hubungan gulungan satu dengan yang lain. Berikutnya yang nomor lima adalah ukuran diameter kawat. Nah ini tidak kalah pentingnya dengan yang lain, ukuran diameter kawat ini harus sudah kita sediakan seberapa besar ukurannya. Maka kita ukur baru kita carikan pengganti yang rusak. Nah ukuran ini kita harus betul-betul benar ukurannya jangan sampai terlalu besar atau kebesaran salah di dalam mengukur. Akibatnya nanti setelah sudah menjadi gulungan-gulungan yang siap dimasukkan ke alur-alur akan mendapatkan kesulitan karena alur tersebut tidak cukup untuk menampung gulungan-gulungan tersebut. Nah ini adalah pekerjaan yang fatal. Maka ukuran diameter kawat perlu diperhatikan dan diukur yang benar. Nah selanjutnya yang ke enam adalah merupakan langkah daripada gulungan. Nah dari data-data di atas barulah pekerjaan menggulung-gulungan bisa dilakukan. Nah langkah ini adalah langkah itu dari gulungan itu ada dua sisi. Jadi sisi pertama itu dimasukkan ke alur berapa, sisi kedua itu dimasukkan ke alur berapa, itu adalah merupakan langkah. Jadi langkah ini harus sama antara kutub satu dengan kutub yang lain. Dan semua alur-alur harus terisi dan sesuai langkahnya. Jangan sampai langkah ini nanti berbeda. Itulah data dari motor yang akan kita perbaiki. Data-data ini sangat diperlukan sehingga hasilnya akan bisa maksimal. Nah selain kita mendapatkan data, kita juga perlu mengetahui tentang model kumparan stator. Jadi kumparan stator itu sebetulnya ada beberapa model, yaitu yang pertama adalah kumparan model terpusat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kumparan terdistribusi. Dan yang ketiga kumparan pin. Nah model-model tersebut seperti apa? Mari kita lihat atau kita jelaskan satu persatu tentang model kumparan. Agar pada saat nanti kita menggulung-ulang tentunya akan kita ketahui sebetulnya motor yang kita gulung itu Atau yang kita mau perbaiki itu model kumparannya seperti apa? Apakah model kumparan terpusat? Ataukah terdistribusi? Ataukah kumparan pin? Nah kebanyakan motor-motor yang ada di lapangan adalah model-modelnya adalah kumparan terpusat. Terutama pada motor-motor yang digumatkan pada alat-alat rumah tanggal. Mari kita bahas satu persatu untuk model-model kumparan ini. Nah disini adalah macam-macam bentuk kumparan stator. Jadi sebelum menggulung-ulang pada motor listrik tentunya terlebih dahulu kita harus mengenali bentuk. Ya tadi yang dijelaskan ada tiga tadi model kumparan yang akan diganti kumparannya. Nah disini kita akan membahas terlebih dahulu yang pertama tadi adalah kumparan terpusat. Nah kumparan terpusat itu seperti apa? Nah ini kalau kita gambarkan diagramnya jadi kumparan terpusat itu sebetulnya kumparan-kumparan yang posisinya saling mengkait. Saling mengkait dan saling bertumpang tindih. Ya disini kita lihat ini adalah lingkaran-lingkaran ini adalah merupakan alur. Ya alurnya jadi tempat berbaringnya lilitan-lilitan nanti. Ya lah yang di atas ini adalah garis-garis ini adalah merupakan lilitan. Ya lilitan yang sudah dimasukkan di dalam alur. Ya yang atas ini adalah merupakan kumparan running atau kumparan utama. Ya sedangkan yang bawah ini adalah kumparan starting. Ya mungkin kita sudah jelaskan di sebelumnya apa itu kumparan running, apa itu kumparan starting. Nah seperti apa atau model terpusat itu? Kalau kita perhatikan model terpusat itu dalam satu grup atau satu kutub itu ini kita gambarkan satu kutub itu ada tiga gulungan. Ya ada tiga gulungan. Gulungan pertama kecil, gulungan kedua agak besar, gulungan ketiga besar. Terus untuk gulungan pertama kecil ini kita masukkan di paling dalam. Nah tadi yang disebut langkah tadi seperti apa? Misalnya di sini yang pertama ini ya kumparan yang kecil ini saya anggap nomor satu, ini nomor dua, nomor tiga, nomor empat, nomor lima, nomor enam. Kalau mulai nomor satu sampai nomor enam, maka ini disebut lima langkah. Di mana lima langkah ini, nomor satu ini tidak kita hitung. Tidak kita hitung. Baru nomor dua langkah pertama, nomor tiga langkah kedua, nomor empat langkah ketiga, nomor lima langkah keempat, nomor enam langkah kelima. Jadi kumparan terpusat ini memiliki lima langkah yang kecil. Sedangkan masing-masing kumparan ini ada berapa gulungan, ada berapa lilitan itu jadi satu gulungan ini ada berapa lilitan. Terus untuk kumparan startingnya sama, jadi langkahnya harus sama antara kumparan bantu dan kumparan utama. Untuk kutub pertama dari kumparan utama juga langkahnya harus sama dengan kumparan utama di kutub yang lain. Kita lihat ini di kumparan bantunya adalah yang bawah ini, jadi kebetulan ini adalah karena jumlah alur dengan jumlah sisi gulungan itu lebih banyak jumlah sisi gulungan. Maka ada alur-alur yang dimasuki dua gulungan. Dua gulungan contohnya ini. Jadi alur nomor enam ini dimasuki gulungan, dua gulungan, gulungan yang kecil dari kumparan utama dan gulungan yang kecil dari kumparan bantu. Terus kalau kita perhatikan tadi adalah lima langkah, sekarang kita lihat apakah juga lima langkah di kumparan startingnya atau kumparan bantu. Kita hitung saja, ini tidak dihitung, satu, dua, tiga, empat, lima. Jadi sama, lima langkah. Sama lima langkah. Inilah diagram, jadi nanti untuk yang lain juga akan sama. Sama maksudnya adalah kita nanti tinggal geser saja di sini. Misalnya ini kumparan utama tadi, karena ini dua kutub, maka kumparan yang kedua ini akan kita pasang di sebelah sini. Di sini ada tiga, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Maka kumparan yang kedua akan kita letakkan, yang kecil adalah di sini, satu ini, dengan yang ada di sana tidak tergambar. Sedangkan yang tengah ini di sini, yang atas berada di lubang ini. Nanti, kalau kita gambar secara utuh di sini. Inilah diagram daripada kumparan per pusat. Sekarang kita lanjutkan. Nah, bagaimana kalau kita lihat secara fisik daripada kumparan per pusat, ini adalah sebuah stator, sebuah motor kapasitor yang kita bentangkan. Atau kita belah, terus kita bentangkan, kita bisa lihat alur-alur ini. Ini namanya alur-alur. Nah, di sini adalah kumparan peraningnya. Jadi, terpusat itu seperti ini. Satu, kebetulan gambar ini adalah ada empat masing-masing kelompok atau kutub. Ada empat. Satu, dua, tiga, empat. Ini adalah merupakan kumparan atau grup pertama atau kutub pertama. Ya, kumparan utama. Sedangkan untuk kumparan yang kedua adalah ini. Sama. Jadi langkahnya sama. Satu, dua, tiga, empat, lima. Sama. Ini juga sama. Satu, dua, tiga, empat, lima. Sama. Ya, ini berarti kita sudah mendapatkan kumparan utama secara lengkap. Ya, masing-masing kutub memiliki empat gulungan. Nah, masing-masing gulungan itu ada berapa lilitan? Tentunya tinggal kita hitung saja kondisi aslinya. Nah, terus kumparan bantu letaknya di mana? Nah, kumparan bantu itu letaknya di antara sisi kumparan utama bagian pertama dan sisi kumparan kedua. Ya, sisi kumparan pertama daripada gulungan kedua atau kutub kedua. Jadi nanti berada di tengah-tengah ini. Ya, kita lihat. Nah, untuk kumparan utama jumlah gulungannya tidak harus sama dengan gulungan kumparan bantu. Ya, tidak harus sama. Ya, tidak harus sama. Maka perlu kita perhatikan. Ya, kita perlu perhatikan. Nah, kalau jumlah gulungannya tidak sama, maka untuk langkahnya pun juga tidak sama antara kumparan utama dengan kumparan bantu. Ya, karena jumlah gulungannya saja tidak sama, maka jumlah daripada langkahnya atau langkahnya juga tidak akan sama. Ya, itu yang perlu kita perhatikan. Kecuali gulungan utama jumlahnya sama dengan gulungan pembantu, maka jumlah langkahnya juga harus sama. Jadi jumlah gulungan utama itu bisa sama dengan jumlah gulungan bantu, tetapi bisa juga jumlah gulungan utama itu lebih banyak daripada kumparan atau gulungan bantu. Tetapi kumparan bantu atau gulungan bantu ini tidak pernah melebihi jumlah gulungan kumparan utama. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Nah, setelah gulungan-gulungan ini dimasukkan ke dalam alur-alur, maka antara kumparan utama dan kumparan bantu ini kan tentunya saling sentuh atau saling bersinggungan. Maka supaya nanti tidak terjadi hukum singkat, maka kumparan utama dan kumparan bantu ini kita kasih penyekat berupa plastik mica agar lilitan-lilitan bantu dan lilitan utama ini dibatasi. Ada pembatasnya, agar tidak saling bersentuhan dengan kumparan utamanya. Sehingga kalau ada lecet nanti akan bisa menyebabkan terjadi hukum singkat. Ini untuk kumparan terpusat pada sebuah stator yang kita bentangkan. Nah, yang kita bentangkan agar nanti tidak saling hubung singkat. Kita lanjut, mungkin penjelasan ini sudah paham. Nah, ini cara kita menggulung kawat terpusat. Menggulung gulungan terpusat. Jadi, ini adalah kita sebut satu kutub ada empat gulungan. Nah, ini satu kutub ini ada empat gulungan. Satu, dua, tiga, empat. Nah, masing-masing gulungan memiliki jumlah lilitan berapa? Di sini sudah dicantumkan jumlah lilitannya. Nah, yang kecil adalah lima puluh, yang agak besar 75, agak besar lagi 150, dan yang paling besar adalah 170. Jadi, tidak selalu sama jumlah lilitannya. Ini adalah contoh untuk membuat gulungan terpusat. Dan, untuk gulungan satu, dua, tiga, empat ini diusahakan ujung-ujungnya jangan sampai dipotong. Untuk menghindari daripada banyaknya jumlah sambungan. Jadi, empat ini hanya mengeluarkan ujung dua, yaitu masuk dan keluar saja. Jadi, nanti penyambungan-penyambungannya akan mudah. Nah, tapi kalau setiap gulungan ini kita potong, maka akan mengeluarkan ujung jumlahnya delapan. Nah, ujung delapan ini untuk menyambung mungkin menjadi dua, ini akan susah. Bisa-bisa nanti akan terjadi kesalahan. Nah, untuk memasukkan ke alur-alur, lilitan ini arahnya harus sama. Jangan sampai terbalik, karena ini satu kutub. Ya, maka arahnya harus sama. Kalau nanti ada salah satu arahnya berbeda, maka setelah motor itu sudah digulung jadi, maka bisa terjadi tidak bisa berputar. Karena medan magnetnya saling bertentangan. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Jadi, arahnya sama di dalam satu kutub ini. Jadi, satu kelompok itu harus memiliki arah yang sama. Jangan sampai ada yang arahnya berbeda atau tujuannya berbeda. Maka akan mengakibatkan kacau. Ini untuk gulungan juga seperti itu. Nah, ini adalah gulungan bantu. Gulungan bantu jumlahnya tadi adalah tiga. Ini juga sama, kita sambung juga. Nah, bagaimana lilitan utama dan lilitan bantu yang kecil adalah berbeda ukurannya. Karena apa tadi? Karena langkahnya juga berbeda. Kalau langkahnya sama, maka gulungannya akan sama. Jadi, untuk gulungan kecil yang bantu itu akan sama dengan gulungan utama yang nomor dua. Karena mulainya dari sini. Untuk yang kecil yang tidak ada, sehingga gulungan bantu yang pertama kecil ini sama dengan gulungan utama yang jumlahnya 75 ini. Karena beda jumlah gulungan. Inilah gambaran daripada mulai dari langkah, diagram tadi seperti apa, alurnya, terus mulai masukkan kawat seperti apa, terus ini adalah bagaimana cara membuat gulungan. Ini gambarannya adalah gambar gulungan yang sudah jadi, siap dimasukkan ke alur-alur tersebut. Ya, mungkin sudah jelas bagaimana cara menggulung lilitan dicetakan dan langkah-langkahnya seperti apa, yaitu gulungan terpusat. Kita lanjutkan ke gulungan yang lain, yaitu gulungan terdistribusi. Ya, atau kumparan terdistribusi. Nah, disinilah. Terdistribusi ini adalah hampir sama dengan gulungan terpusat. Cuma gulungan terpusat tadi adalah, Lilitannya adalah satu grup itu atau satu kutub itu ada yang kecil, agak besar, agak besar lagi, dan paling besar. Ya, itu untuk gulungan terpusat. Sedangkan gulungan terdistribusi ini adalah antara gulungan satu kutub itu ada tiga, misalnya gulungannya, itu gulungannya sama. Besarnya sama, kita lihat ini. Hanya nanti pemasangannya adalah dengan cara menggeser. Contohnya ini, ya, ini gulungan pertama. Ya, jadi ini ada berapa langkah, kita hitung saja. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, ada tujuh langkah. Ya, ini, sebentar, tujuh langkah, satu, kita ulang lagi ini, ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, ada sembilan langkah. Ya, sembilan langkah. Ya, jadi kita geser ke kanan maupun ke kiri. Ya, lah, kita lihat di sini ini gulungan pertama, ya, warna biru itu adalah kita masukkan, misalnya ini alur satu, dua, tiga, tiga berarti empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas. Jadi alur tiga, ini gulungan pertama, masuk alur tiga, masih dikeluarkan alur dua belas ini. Sedangkan gulungan kedua adalah di sebelahnya. Ya, sebelahnya. Di dua dengan sebelas. Sedangkan yang kuning, satu dengan sepuluh. Ya, ini jadi menggeser. Atau di sini, pertama satu dengan sepuluh, dua dengan sebelas, tiga dengan dua belas. Ya, ini disebut gulungan terdistribusi. Ya, gulungan terdistribusi. Sedangkan untuk kumparan startingnya ini sama. Ya, langkahnya sama, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan. Sama. Karena jumlah gulungannya juga sama dari kumparan utama, sehingga langkahnya akan sama. Ya, cara pemasangannya sama, yaitu menggeser. Nah, lubang-lubang yang belum terisi nanti untuk apa? Lubang yang di antara kumparan utama ini nanti akan diisi dengan kumparan bantu seperti ini. Sedangkan yang berada di tengah-tengah kumparan bantu ini akan diisi kumparan utama seperti ini. Jadi, saling silang. Kumparan bantu berada di tengah kumparan utama, kumparan utama berada di tengah kumparan bantu. Ya, itu cara kita menggulung kumparan terdistribusi. Ya, ini gambar wiring diagramnya. Saya kira tidak kesulitan untuk melihat daripada gambar ini, agar memudahkan kita nanti menggulung di dalam fisik motor yang sesungguhnya. Nah, di sini kita lihat gulungannya seperti apa. Ya, gulungan kawat terdistribusi itu seperti ini. Jadi, diameternya ini sama semuanya. Ada tiga berarti sama. Nah, ini lebih mudah menggulung karena sama. Jadi, kita membuat cetakan satu saja, kita gulung. Setelah jumlahnya, ya tinggal kita pindahkan ke gulungan berikutnya. Jadi, tidak perlu nyetel lagi diameternya. Ini adalah gulungan kawat terdistribusi. Nah, bagaimana kumparannya? Nah, ini kita lihat kumparannya. Kalau kita lihat cepintas memang hampir sama dengan kumparan terpusat tadi. Tapi, kalau kita lihat secara teliti, secara jeli, ini setelahnya geser. Ya, geser. Ya, geser saja. Ini adalah kumparan utama yang pertama. Ini adalah kumparan utama yang kedua. Nah, kumparan yang dibantu adalah di antara tengah-tengahnya kumparan utama pertama dan kumparan utama kedua. Jadi, nanti berada di sini. Ya, itu kumparan bantu. Kita lihat. Nah, ini. Ini kumparan bantunya. Terus, kumparan bantu yang kedua adalah di sini. Dengan ini. Ya, kalau kita lingkarkan ini, maka kumparan bantu itu berada di sini. Ya, satu, dua, tiga. Terus berada di sini. Satu, dua, tiga. Sama dengan kumparan yang terpusat tadi, maka di sini juga harus diberi penyekat juga. Ya, harus diberi penyekat juga agar tidak terjadi hubung singkat. Ya, ini contoh kumparan terdistribusi. Jadi, untuk mengetahui tadi, kumparan terpusat tadi kok ada alur yang satu alur dimasuki dua gulungan. Sedangkan terdistribusi ini kok satu alur hanya satu. Nah, di sini tentunya kita akan melihat daripada jumlah alur dan jumlah gulungan. Ya, rata-rata untuk motor-motor kapasitor, contohnya motor mesin cuci, motor pompa air. Ini memiliki alur jumlahnya adalah 24. Jadi, ada lubang-lubang alur ini jumlahnya 24. Nah, sekarang kita hitung. Ya, kenapa ini tidak saling tumpang tindih? Ya, kumparan utama di sini ada dua. Ya, dua itu masing-masing kumparan, masing-masing grup punya tiga gulungan. Berarti ada enam gulungan. Ya, tiga, tiga, enam gulungan. Nah, enam gulungan itu berarti kalau kita lihat sisi gulungan yang dimasukkan ke alur, itu ada dua belas. Ya, ada dua belas. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas. Berarti separoh daripada jumlah alur. Ya, dua belas. Sedangkan kumparan bantu juga sama. Ada enam gulungan, berarti juga dua belas. Ya, sehingga dua belas tadi dimiliki atau dipakai untuk kumparan utama. Dua belas alur lagi dipakai untuk kumparan bantu. Jadi jumlahnya 24 sisi gulungan. Sehingga tidak ada alur yang satu alur dimasuki dua sisi gulungan. Nah, inilah bedanya di situ. Sedangkan tadi yang motor terpusat tadi adalah kalau kita lihat jumlah gulungannya adalah ada kumparan utama itu. Ada empat, berarti empat kali dua, delapan. Delapan dikalikan dua sisi gulungan, enam belas. Nah, kalau enam belas ini berarti tinggal delapan. Ya, tinggal delapan lubang alur. Ya, tinggal delapan lubang alur. Sedangkan kumparan bantunya adalah tiga. Tiga kali dua, enam. Enam kali dua, berarti dua belas. Nah, dua belas itu padahal alur yang sisa itu tinggal delapan. Sedangkan sisinya dua belas. Maka ada empat lubang alur yang perlu dimasuki dua sisi gulungan. Nah, itulah alasannya kenapa yang motor ini tidak ada yang tumpang tindih. Jadi satu, satu alur diberi dua. Sedangkan motor kumparan terpusat tadi kok ada yang satu alur dimasuki dua gulungan. Itulah alasannya seperti itu. Ya, sehingga kita paham tentang, oh ternyata ini nanti apa yang kita gulung ini berarti ada alur yang dimasuki dua gulungan. Oh ini gulungannya hanya satu-satu di dalam alurnya. Nah, maka kita harus sudah bisa meredisi. Kalau kita sudah bisa meredisi berarti kita sudah paham tentang bagaimana cara kita menggulung lilitan-lilitan pada kumparan stator ini. Kita lanjut. Ini adalah kumparan pin. Kumparan pin adalah kumparan yang langsung dimasukkan ke dalam alur-alur. Jadi tidak perlu cetakan. Kita hanya butuh yang namanya mungkin ini kita menggunakan bambu. Yang kita selipkan di punggung stator ini. Tujuannya adalah untuk melilitkan kumparan-kumparan ini. Nah, kelebihan dan kekurangannya apa? Kelebihan daripada kumparan pin ini adalah hemat bahan. Karena kita bisa bikin sekecil mungkin, serapat mungkin. Ini, hemat bahan. Tetapi punya kelemahan yaitu membutuhkan waktu yang lama. Dan ini jarang dilakukan. Biasanya yang melakukan mesin. Kalau kita sendiri melakukan susah. Kalau mesin mungkin cepat. Seperti orang menjahit. Itu kita langsung pakai mesin. Perputarannya pun tinggi. Tetapi kalau kita gulung secara manual model pin ini. Maka membutuhkan waktu yang lama. Nah, model pin ini biasanya kita jumpai pada kipas angin-kipas angin gantung. Yang mempunyai daun kipas atau berdiameter mungkin lebih dari 50 inci. Ini adalah biasanya menggunakan kumparan pin. Karena letaknya atau tempatnya sempit. Sehingga kalau kita buat dengan cara model terdistribusi maupun model terpusat. Itu akan memakan tempat. Sehingga mungkin kumparan bisa tergesek oleh stator. Oleh rotor. Oleh rotor. Kalau tergesek oleh rotor. Ini lama-lama akan aus dan bisa bubung singkat. Ini adalah contoh daripada kumparan pin. Nah, kumparan pin ini jarang kita lakukan di lapangan apabila kita mau memperbaiki. Yang banyak kita lakukan adalah kumparan terpusat. Terdistribusi ini juga untuk biasanya untuk motor-motor tiga fasa. Ini bisa menggunakan kumparan terdistribusi. Kita lanjut. Itulah tadi tiga model kumparan. Yaitu model kumparan terpusat, terdistribusi, dan kumparan pin. Langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan sebelum menggulung sebuah motor listrik? Jadi sebelum kita menggulung motor listrik, kita harus mengerti bahwa ada dua macam kumparan yaitu konsentris dan sepiral. Untuk memperbaiki motor listrik, langkah-langkahnya sebagai berikut, yaitu yang pertama kita perlu yang namanya menggambar bagian alur, perencanaan, dan daftar lilitan serta menghitung jumlah lilitan aslinya dari motor tersebut. Jadi langkah-langkah tadi ada kutub, berapa kutub, masing-masing kutub ada berapa gulungan, masing-masing gulungan ada berapa lilitan, terus langkahnya seperti apa, itu adalah yang perlu kita perhatikan. Nah disini secara detail kita menggambarkan bagian alur, perencanaan, dan daftar lilitan. Kita tulis mungkin jumlah lilitannya berapa, langkah-langkahnya berapa, terus diameter gulungannya berapa, nah ini perlu kita perhatikan. Nah jangan sampai jumlahnya kelebihan, itu salah satunya, terus diameter gulungannya terlalu kecil sehingga susah nanti dimasukkan ke alur, atau mungkin terlalu besar sehingga nanti menyangkut atau menggesek dengan badan motor dan lain-lain, itu perlu kita perhatikan. Yang kedua adalah prispan atau kertas plastik yang digunakan untuk melapisi antara kawat email dengan bodi pada alur. Karena prispan atau meka untuk melapisi kumparan lilitan atau lilitan disesuaikan dengan diameter aslinya. Jadi prispan ini adalah sebuah isolator yang nanti kita akan bentuk sesuai dengan lubang alur. Tujuannya adalah untuk mengisolasi atau membatasi antara alur dan kawat email yang akan kita baringkan atau kita masukkan ke dalam alur-alur tersebut. Agar antara kawat email dengan alur itu tidak saling bersentuhan dan bergesekan. Kalau sampai bergesekan menyebabkan kawat itu lecet sehingga akan konslet bodi. Nah ini akan berbahaya. Nah untuk kertas prispan sendiri atau meka sendiri maka ada diameter-diameter ketebalan tertentu. Ketebalan tersebut ada yang berketebalan 0,10, 0,12, 0,15, 0,20 mili. Tergantung dari besar kecilnya kawat yang kita pakai dan lubang alur seberapa besar. Nah kenapa harus kita sesuaikan? Karena kalau lubang alurnya kecil diameternya prispan tipis kita kasih yang tebal maka akan mengurangi daripada ruangan alur. Sehingga akan menyebabkan memasukkan lilitan tersebut tidak bisa masuk ke seluruhan karena ruangannya sudah dipenuhi dengan ketebalan prispan atau plastik mika tersebut. Ini yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai nanti sudah selesai menggulung, sudah siap untuk dimasukkan, ternyata apa yang terjadi? Gulungan-gulungan tersebut baru satu yang kita masukkan sudah tidak cukup. Mau dipaksa pun ternyata tidak bisa masuk semua. Nah inilah pekerjaan-pekerjaan yang gagal total. Pekerjaan yang gagal total maka kita harus mengulang kembali. Nah disebabkan oleh apa? Bisa terjadi disebabkan oleh salah jumlah menghitung. Itu yang pertama. Yang kedua kertas prispan terlalu tebal. Yang ketiga mengukur lilitan kawat tidak sesuai atau salah. Contoh misalnya kawatnya ukuran 0,15. Ternyata kita gunakan 0,18. Nah inilah bisa menyebabkan kenapa alur-alur tersebut diisi kumparan tidak cukup. Itu ada beberapa penyebab. Atau mungkin kawat-kawat yang kita masukkan pusut sehingga akan memakan tempat. Jadi banyak penyebab kenapa alur dimasuki lilitan sampai tidak muat. Itulah beberapa penyebab yang perlu kita perhatikan. Yang ketiga adalah ukuran lebar kumparan pada stator dan kita buat sebuah mal. Mal ini atau cetakan. Mal atau cetakan. Jadi kita mengukur lebar kumparan dan stator pada stator dan dibuat mal. Jadi lingkaran-lingkaran stator itu nanti lilitan tadi akan kita masukkan ke alur satu dengan alur yang lain. Dari satu sisi, dari satu bulungan. Nah ini harus kita ukur. Tadi di awal sudah dikatakan jangan sampai terlalu besar dan jangan sampai terlalu kecil. Kalau terlalu kecil itu susah memasukkan dan nanti juga kalau kita ikat bisa nyangkut dengan rotornya. Kalau terlalu besar mudah memasukkan tetapi bisa terjadi nanti pada saat bodi motor itu dipasang. Mungkin tidak bisa tertutup karena terganjal oleh lilitan yang terlalu besar tadi. Maka kita mengukurnya membuat lilitan kumparan itu sesuaikan dengan yang asli. Atau kita perkirakan jangan sampai kelebihan dan jangan sampai kekurangan. Maka kita ukur dengan teliti. Itu mengukur lebar kumparan yang perlu kita perhatikan. Kita buat cetakan. Berikutnya adalah kita memasang. Yang keempat adalah setelah kita selesai membuat bulungan-bulungan tadi. Kita pasangkan kumparan atau kawat email tadi pada alur-alur yang telah dibulung. Mulai dari kumparan utama dulu. Jadi setelah tadi kita sudah menggulung selesai jumlahnya berapa. Misalnya kumparan utamanya 4. Jumlah gulungannya. Jumlah lilitan sudah disesuaikan berarti kita ada 8 gulungan. Kalau tadi 4-4. Karena 2 kutub. Kita masukkan dulu satu per satu. Mulai dari yang kecil dulu, lalu yang agak besar, yang agak besar. Dan dalam satu kutub untuk memasukkan bulungan itu arahnya harus sama. Kalau ujung awalnya dari kiri, terus ujung akhirnya masuk di sebelah kanan, berarti arahnya ke kanan. Maka ujung yang kedua atau lilitan yang kumparan yang kedua juga sama arahnya. Jangan dibalik. Jadi kalau arahnya tadi ke kanan, maka semuanya ke kanan untuk satu kelompok atau satu kutub. Jangan sampai satu kutub ada arah bulungannya berlawanan. Nah ini nanti tidak akan berhasil. Jadi kutub-kutubnya akan tumbuh. Akan tumbuh. Berikutnya yang nomor lima. Setelah semua kumparan terpasang pada alur, harus di meger dahulu. Untuk mengetahui supaya ada kumparan yang terhubung dengan bodi motor. Ya mungkin kita kalau tidak punya meger itu hanya untuk mengukur saja apakah ada hubungan dengan bodi atau tidak, kumparannya baik atau tidak. Sebetulnya kita juga bisa kalau tidak punya meger kita menggunakan ohmmeter juga boleh. Ya itu yang ke enam. Dapat juga kita menggunakan avometer diukur dengan ohmmeter untuk mengetahui tahanan tiap bulungan. Apakah kumparan utama dengan kumparan bantu itu tidak di-short atau tidak, itu kita lakukan. Terus bulungan utama itu ujung-ujungnya setelah kita ukur, apakah punya nilai-nilai hambatan tertentu atau 0 ohm juga kita ukur. Atau hambatannya sangat besar sekali berarti bulungan tersebut ada yang putus. Itu tujuan pengukuran-pengukuran nilai hambatan. Setelah kita ukur, berikutnya, langkah berikutnya adalah nomor tujuh. Kita mengukur kumparan dan hasilkan setelah selesai melilit stator, mengukur kumparan dan hasilnya baik. Tentunya kita coba dengan tegangan listrik. Kita coba. Kalau sudah terjadi medan magnet di stator, berarti sudah kondisi baik. Atau langkah itu akan kita letakkan di paling belakang. Jadi sebelum selesai, kita tidak perlu mencoba dulu atau kita setelah nomor enam, kita langsung nomor delapan. Nomor tujuh ini nanti adalah kita terakhir. Yaitu kita ke nomor sembilan mungkin. Terus nomor delapan adalah mengikat kumparan yang sudah terpasang agar rapi dan sekaligus menghubungkan ujung-ujungnya. Di sini kita ikat supaya rapi. Terus kita menentukan sambungan ujung-ujung daripada kumparan tersebut. Kita pastikan. Nah, tentunya sebelum memastikan penyambungan, sejak awal dari masukan kumparan tadi, kita sudah menentukan arah putaran. Ya, arah putaran. Apakah arahnya ke kanan atau ke kiri. Nah, memangnya ada apa kalau arahnya terbalik? Karena ada motor-motor tertentu, itu kalau arahnya terbalik maka tidak akan ada hasilnya. Contoh, motor kipas angin. Itu misalnya mutarnya ke kanan, eh ternyata mutarnya ke kiri. Maka tidak akan mendapatkan udara yang disirkulasikan. Bahkan mungkin udaranya bukan maju tapi malah mundur. Contohnya motor pompa air. Nah, pompa air itu harus arahnya benar. Kalau tidak benar, maka tidak bisa menghisap air dari dalam sumur. Maka arahnya tidak boleh salah. Nah, tetapi juga ada motor-motor yang putarannya boleh bolak-balik. Jadi tidak perlu kita mengarahkan ke kanan atau ke kiri. Contohnya motor mesin cuci bagian washing. Di mana motor mesin cuci bagian washing ini bisa mutar kanan dan bisa mutar ngiri. Nah, ini tidak perlu kita perhatikan. Jadi mana yang motor perlu kita perhatikan arah putarannya. Mana motor yang tidak perlu kita perhatikan arah putarannya. Maka kita perlu mengetahuinya. Nah, itu adalah nomor delapan. Jadi mengikat kumparan sekaligus kita menyambung ujung-ujung lilitan tersebut. Terus nomor sembilan adalah pemberian perkat agar kumparan atau kawat satu yang lain bisa terikat erat. Selain itu agar celah rongga antara lilitan terisi perkat supaya tidak terisi udara atau air. Apabila motor tersebut bekerja yang akan ada hubungannya dengan air. Jadi setelah kita lilit, kita ikat, kita sambung ujung-ujungnya kita kasih perekat. Ya, mungkin kita sering menyebutkan adalah sirla. Di mana sirla ini adalah untuk merekatkan motor sebut. Nah, biasanya sirla ini dipakai untuk motor-motor kumparannya terbuka. Kumparan terbuka itu seperti apa? Ya, mungkin motor mesin cuci ini kumparannya terbuka. Jadi bisa bersentuhan dengan udara luar. Kumpar air, kipas angin, ini bersentuhan dengan udara lain. Maka udara luar, maka perlu yang namanya dikasih perekat. Nah, apakah ada motor yang tidak ada hubungan dengan udara luar? Ada. Ya, contohnya motor kompresor AC, motor kompresor lemari S, dan lain-lain. Nah, itu kan motornya di dalam. Tidak ada sentuhan dengan udara luar. Maka tidak perlu disirlak. Ya, tidak perlu disirlak. Justru kalau disirlak itu nanti bisa mengganggu daripada bekerjanya motor. Bisa menyebabkan macet mungkin. Ya, karena di sana berisi minyak pelumas. Ya, bercampur dengan bahan pendingin dan lain-lain di sana. Kalau sirla ini tidak tahan dengan minyak pelumas. Bisa hancur, tidak mengeras. Malahan malah hancur, maka bisa mengganggu. Maka motor-motor tersebut tidak perlu diberli perekat. Jadi, hanya diikat saja. Ya, itulah langkah-langkah sebelum kita menggulung sebuah motor yaitu menggulung stator. Menggulung stator ini sangat penting dan lebih mudah menggulung stator dibanding rotor yang sudah saya jelaskan yaitu rotor motor universal. Ini memang secara kelebihan bahannya sedikit, tetapi segi keberhasilannya dan segi proses daripada perbaikannya lebih susah. Tetapi untuk menggulung stator ini segi keberhasilannya hampir 100 persen. Walaupun memang dari segi bahan relatif lebih banyak. Nah, demikianlah mudah-mudahan materi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk Anda sekalian. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.